Oke, jadi ini adalah hari ketiga di Labuan Bajo. Hari ini tanggal 22 Juni 2021. Kita akan ke Pulau Padar. Jadi kalau kalian lihat yang ada lampunya tadi, itu adalah Pulau Padar. Ini adalah pemandangan dari Kapal Pingsi. Hari ini jili-bili bangun jam 5 pagi. Kenapa bangun jam 5 pagi? Karena kita harus harapan dulu untuk persiapan trekking di Pulau Padar. Kita berangkat jam 5.45. Kita berangkat dengan dua but kecil. Perjalanan dari Kapal Pingsi menuju dermaga Pulau Padar sekitar 10 menit. Hari ini langit sangat cerah. Cantiknya langit Pulau Padar terlihat dari sembilat merah matahari yang sudah terlihat. Tidak sabar rasanya ingin melihat sunrise di Pulau Padar. Menikmati eksotisme Pulau Padar yang pasti luar biasa. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di Labuan Bajo setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Oke ini kita sudah sampai ke dermaga Pulau Padar. Ketualangan Pulau Padar bermula di sini. Jadi kita akan trekking menuju puncak Pulau Padar. Menurut orang biasanya waktu menempuh untuk sampai atas adalah sekitar 30-40 menit. Di sini menerapkan protokol kesehatan juga yang masuk, dicek suhu, dan didata. Setelah melakukan pendataan, di sini petugas menjelaskan seputar Pulau Padar. Dia menjelaskan kalau anak tangga ada sebanyak 818 dan mencapai puncak kira-kira 30 menit. Kita dipersilakan mengikuti jalur yang sudah ada karena masih ada ular di sini. Kita tidak boleh meninggalkan sampah dan tidak boleh merokok di area Pulau Padar. Bercerita tentang keindahan alam Labuan Bajo memang tiada habisnya. Pulau Padar memiliki iklim kering dengan semak-semak dan pepohonan pada rumput yang menutupi pulau, membuat Bukit Sabana yang indah. Pulau Padar memiliki empat teluk yang dalam dan pasir pantai dengan berbagai warna. Akhirnya sunrise terlihat di pemberhentian pertama. Kilauan siluet matahari membuat keindahan Pulau Padar menjadi kenangan yang tak terlupakan. Bentangan bukit yang luas dan pemandangan yang terasa sejuk, membuat kita ingin mengabadikan setiap momen yang ada. Setelah berkoto, kita lanjut lagi naik ke atas untuk mencapai puncaknya. Meskipun perjuangan menuju puncak sangat banyak, tapi anak-anak menikmati setiap langkah. Dan sampailah kita di puncak Pulau Padar. Di sini adalah spot foto teramai, jadi kita mesti ngantri kalau mau foto di sini. Setelah berfoto dan berisirahat, yuk kita turun menuju ke kapal kembali. Ada beberapa tips kalau mau ke sini. Yang pertama, kita harus berangkat pagi hari untuk melihat sunrise atau sekalian sore hari untuk melihat sunset. Untuk menghindari matahari yang sangat ekstrim di jam 12. Jangan lupa membawa topi dan memakai sunblock. Memakai alas sepatu yang nyaman dan tidak licin yang pasti. Karena jalan menuju puncak itu tanjakannya sangat ekstrim. Dan di pinggirnya tuh nggak ada jagaan. Dan yang pasti, kita harus mempersiapkan tenaga dan fisik yang ekstra. Jangan lupa sarapan dan bawa minuman. Acara pagi ini sudah selesai. Kita berangkat jam 5.45 dan pulang kembali ke kapal penisi jam 8 pagi. Sampai di kapal, kita isirahat dan beruntungnya kita bisa melihat lumba-lumba. Setelah melihat lumba-lumba, kita ke daerah Anjungan. Anjungan ini tempat roda kemudi atau ruang komodo yang berisi peralatan navigasi, kamar radio, dan makron. Billy sempat berfoto di sini sambil menunggu kapal menuju ke Pulau Komodo. Selanjutnya, jam 10 pagi, kita melanjutkan perjalanan hari ini. Mengunjungi naga purba di Pulau Komodo. Pulau Komodo dikenal sebagai habitat asli kewan komodo. Pulau Komodo menjadi salah satu pusat konservasi dari Taman Nasional Pulau Komodo. Kita dapat melihat aktivitas keseharian komodo serta menikmati pemandangan alam di sana. Ketika sampai di pulau ini, dari dermaga kita sudah bisa melihat Gapura bertuliskan Taman Nasional Pulau Komodo. Seorang ranger atau pemadu akan menjelaskan mengenai rute yang akan kita ambil. Pemandu ini akan menemani kita agar kita tidak tersasar dan aman bila bertemu dengan komodo. Untuk wanita yang sedang datang bulan, harus melapor kepada petugas agar lebih diperhatikan oleh petugas. Hal ini dikarenakan tanah komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau dan dapat mencium bau darah hingga jarak 5 km. Ya, komodo adalah binatang pemakan daging atau karni pora purba yang langka yang hanya ada di Indonesia. Air liur komodo mengandung banyak bakteri mematikan, jadi mangsa yang digigit dapat mati dalam waktu sehari akibat keracunan di dalam darahnya. Selama berada di wilayah ini, kita tidak hanya melihat komodo, tetapi judul lawa rangka lainnya. Di area ini kita menemukan 4 ekor komodo, 1 jantan dan 3 betina. Musim kawin komodo berada di bulan Juli sampai Agustus. Komodo betina bisa berterur 30 butir setiap sarangnya dan menetas 6-9 bulan kemudian. Biasanya komodo memiliki panjang 2-3 meter dengan berat bisa mencapai 165 kg. Dia bukan hewan pemburu yang aktif, dia tipe predator yang sabar menunggu memburu mangsanya yang lemah dan yang sedang terluka. Di sini kita bisa berfoto dengan komodo jantan. Setelah berkeliling di sana, jangan lupa membeli cendera mata yang dijual oleh pembeli ke sana. Bisa juga minum kelapa di warung-warung yang ada di pinggir. 1 jam 30 menit kira-kira kita mengelilingi pulau komodo. Sekarang waktunya kita kembali ke kapal. Sesampai di kapal, kita disambut oleh para awak kapal. Hari ini layar kapal pinisi terbuka lebar, jadi kita diberi kesempatan untuk foto di ujung kapal di dekat layar. Dan ini adalah hasilnya. Destinasi wisata terakhir hari ini di Labuan Bajo adalah Pink Beach. Kegiatan utama yang tidak boleh dilawatkan di sini adalah snorkeling dan diving, selain bermain pasir di pinggir pantai. Kita juga bisa bermain banana boot di sini. Warna pink pada pasir sendiri berasal dari butir-butir asli warna pasir putih dan bercampur dengan karang yang berwarna merah muda yang sudah mati, bernama homotrema rubrum atau fora minifera. Karang atau koral yang sudah mati tersebut terbawa oleh ombak menuju ke pesisir, lalu hancur menjadi serpihan yang halus. Waktu kami datang ke sini sekitar pukul 2 siang, dan pasir masih belum terlihat pink. Makin sore makin terlihat pink. Sekian cerita hari ini, kita lanjut di video selanjutnya hari keempat di Labuan Bajo. Thank you for watching. Bye!